Intro Hasil uji coba Asimilan libas prosesto 6-0 Kakak beradik anak Paolo Maldini saling berhadapan Asimilan mengawali uji coba pramusimnya dengan hasil yang sempurna Pasukan Stefano Pioli berhasil menang telah 6-0 atas klub serisi prosesto Pertandingan uji coba antara Asimilan dan prosesto Berlangsung di tempat latihan Irosneri Milan Nelo Pada hari Sabtu 17 Juli 2021 malam waktu Indonesia Barat Pada uji coba tersebut Tersaji pemandangan yang menarik Yaitu dua putra legenda Asimilan Paolo Maldini Mereka adalah Daniel Maldini yang membela klub Asimilan Dan sang kakak Christian Maldini Yang memperkuat skit prosesto Maldini bersaudah langsung berduel Sejak awal babak pertama Karena keduanya tampil sebagai starter Namun mereka sama-sama digantikan pada babak kedua Setelah kedua pelatih melakukan rotasi besar Asimilan menjadi tim yang paling banyak melakukan rotasi Dengan Stefano Pioli menurunkan 11 pemain Yang berbeda dalam dua babak Pada laga uji coba saat ini Stefano Pioli memainkan jumlah pemain utama Asimilan Di antaranya adalah Alessio Romagnoli Sandu Tonali Theo Hernandez Dan Rafael Leao Asimilan langsung mengeberat Setiap pelut babak pertama Irosneni yang menguasai jalan nyelaga Kemudian buka skor pada menit ke-19 Galu pertama Asimilan hadir Lewat proses serangan balik jelat Yang diawali oleh sprint Theo Hernandez Bagi kiri Asimilan itu Lalu mengopor bola ke Ismail Benazir di sisi kiri Dan bola berhasil dicipelaskan sang gelandang Dengan tendangan keras kaki kiri Berhasil membuka keunggulan Irosneni tampil semakin gana Dan sukses menyetak gol kedua Melalui sempatang berasing Rafael Leao Kemudian tendangan jarak jauh Samika Stelio pada menit ke-38 Membuat Asimilan unggul 3-0 Skor tersebut Lalu bertahan saat turun minum Pada babak kedua Asimilan kembali menunjukkan dominasinya Dan menyetak gol pada menit ke-75 Gol ke-4 pasukan Stefano Peoli Lahir cukup unik Berawal dari sepakan ke Masopo Bega Yang mau naik tiang Pula rebord memantul ke keeper Dan masuk ke gawang Pro Sesto Asimilan kemudian menutup pesta gol mereka Melalui press care ke Smilos Menjelang akhir laga Dua golnya hadir Begat bulat objiamik Asimilan Dari tengah dan diakhiri Dengan eksekusi dalam kotak penalti Pro Sesto Irosneni pun Berhasil menguncul lagi Dengan kemenangan 6-0 atas Pro Sesto Selanjutnya Asimilan diagendakan melancong Ventus Dalam partai uji coba pada 24 Juli Tak takut bersaing Ambisi anak muda Asimilan Temu skot utama Ross Neri Setelah menjadi masa peminjaman Selama-sel musim penuh bersama Spresia Ambisi besar diusun termasuk Bega Bersama Asimilan Dalam mengaruhi musim depan Anak muda Asimilan itu Berharap dia memiliki kesempatan Untuk membutuhkan kualitas terbaiknya Kepada Stefano Pioli Begat tak takut bersaing Kalemah membutuhkan posisi diskret utama Asimilan Memiliki posisi bermain sebagai gilaan yang tengah Membuat Begat tak akan mudah Untuk menunjukkan keinginannya tersebut Hal ini mengingat Posisi gilaan yang tengah Asimilan Secara gelangsat ditempatkan oleh Duet Finkesi dan Ismail Donasir Duet ampuh keduanya Dalam menjaga keinginan Asimilan Membuat Begat harus bekerja lebih keras Untuk berjuangkan tempatnya Dengan usianya yang masih 22 tahun Ditunjang dengan fisik tinggi Dengan 188 cm Tentu membuat Begat harus bersabar Dalam menunjukkan keinginannya tersebut Dan kesempatan memiliki bermain Dari Stefano Pioli Yang akan menjadi penentu Masa depan bermain kelahiran Itali tersebut Begat tercatat Memang belum pernah merumpun Bersama skit utama Asimilan Di kompetisi resmi Alhasil Setelah melakukan berbagai pinjaman Bersama tim lain Begat terlihat Sudah cukup siap Untuk bersaing dengan para pemain lain Di skit Asimilan Peluang Begat untuk bisa Mendapatkan start starter Terlihat terbuka Utamanya pada paruh musim kedua Hal ini mengingat Duet KSI dan Niaset Akan sama-sama mendapatkan Asimilan Kementerian negaranya Masing-masing di Piala Afrika Pada Februari 2022 mendatang Frank Kessi masuk dalam skit Pantagading Sedangkan Benazir Menjadi bagian dari tim Mas Algezaid Koselnya tempat kedua pemain tersebut Bisa dimanfaatkan oleh PBK Untuk memperken kualitasnya Dan mencuri perhatian Stefano Pioli Agar mengakui bakat hebatnya Di atas lapangan Vika Itomori memperken target Bersama Asimilan Vika Itomori memperken target Yang ingin dicapainya Bersama dengan Asimilan Pada musim anyat Dia berharap Bisa masuk di Mas Inggris Untuk Piala Dunia 2022 Tomori mendatang di Asimilan Pada pertengahan musim Dari 2020-2021 lalu Saat itu Dia datang ke San Siro Dan setelah pinjaman dari Chelsea Tomori mampu menunjukkan Pemain solid bersama Rosemary Dia mencetak 1 gol Dari 22 penampilan Meski demikian Penampuan Tomori Tak mencuri perhatian Gaiso Jep Alhasil Pemain 23 tahun itu Tak masuk dalam skit Inggris Di Euro 2020 lalu Tomori mengakui Inbisang berkot Inggris Di Piala Dunia 2022 Permain di tunami tersebut Adalah mimpi terbesarnya Sekarang kamu harus fokus Pada Piala Dunia Kamu harus menurut mentalitas yang sama Dan menggunakan pengalaman ini Untuk berkembang Tim ini masih sangat muda Dan Piala Dunia sudah dekat Saya harap Saya akan menjadi bagian dari tim Itu target saya Semua orang yang bermain di Piala Dunia Dan itu adalah mimpi yang saya miliki Milan adalah peluang besar bagi saya Saya fokus pada ini Dan saya merasa baik-baik saja Kata Tomori Kepada Ilko Dede di Alasera Lini tengah Asi Milan Kian Perkasa Bakal datang Jenderal baru Lini tengah yang dimiliki oleh Asi Milan Kian Perkasa Karena akan mendatangkan sosok Jenderal baru Seperti diketahui sebelumnya Asi Milan saat ini Telah memiliki beberapa Jenderal di jenderal mereka Salah satunya ada Sandro Tonali Pemain muda Italia yang digadang-gadang Menjadi titan dari Andres Pirlo Telah menjadi idola baru Milanisti sejak musim lalu Selain Tonali Asi Milan sendiri Telah memiliki sosok Jenderal tangguh Di lini tengahnya Sebut saja Ismail Benazza dan Frank Kesey Yang tidak tergantikan di bawahnya Stefan Poli pada musim lalu Namun Keduanya besar kemungkinan Akan absen pembela Asi Milan Pada awal-awal tahun 2002 Buda mendatang Untuk berjuang di ajang Piala Afrika Hal inilah Yang membuat manajemen Asi Milan Seperti dia Untuk menawar main mereka Di lini tengah Seperti yang diransi dari Sampre Milan Kabarnya Asi Milan Ingin bertanggung Salah satu dari tim Umbaka Yoko Dan Babu Bakar Kamara Tim Umbaka Yoko sendiri Bukanlah sosok asing untuk Asi Milan Mengingat Pemain kasih pernah dipenyaman Kesan Siro Stadium Sementara Babu Bakar Kamara Merupakan bintang Dari klub Liguan Prancis Masili Yang juga diminati oleh Banyak klub besar Selain Asi Milan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!